Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Androbodies Pada kesempatan kali ini saya akan Berikan tutorial Lanjutan dari Video sebelumnya yaitu tentang OpenWrt dan OpenClass Nah dimana Tutorial kali ini saya akan memberikan Seputar bagaimana caranya Menambahkan akun di proxy Provider Nah sebelum itu saya akan masuk dulu Ke OpenClass nya Disini Nah Disini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menambahkan akun Di proxy provider Nah ini kan Proxy provider nih Ada 3 proxy provider Dimana ini proxy provider Itu fungsinya untuk Menyimpan akun Agar Muncul di ACD panel Nah terus juga disini ada proxy group Disini juga saya akan jelaskan lagi Tentang proxy group Proxy group itu untuk Mengelompokkan akun Atau menandai sebuah Nantinya akan dibuat apa Misalkan kalian buat jalur game Kalian buat dulu proxy group untuk game Disini kan saya juga sudah buat nih Jalur umum Jalur streaming dan jalur sosmed Nah dimana proxy group ini Itu menampung akun-akun yang Ada di proxy provider Jadi lebih jelasnya seperti ini Urutannya Jika kita menambahkan akun untuk Jalur umum Maka disini Misalkan di bagian umum Kita beri nama Provider name nya itu apa Misalkan umumnya Berarti umum lagi Nah untuk provider path nya Atau file nya Kalian tinggal pilih Atau kalian buat Terlebih dahulu Akun-akun nya sesuai format nya Misalkan kalian menggunakan trojan Ya gunakan format Trojan atau pimeh Seperti itu Nah terus juga Pentingnya disini Yaitu kita arahkan Bahwa akun umum ini Itu masuk ke group Yang jalur umum Yang ini yang umum Seperti itu Jadi lebih Rapih Terus juga Lebih bisa kita Kenali Pahami Biasanya kan Kalian membuat Atau menambahkan akun Itu langsung import Yang menggunakan Proxy ini Nah secara Jika kita menggunakan import Kalau menurut saya pribadi Lebih kurang Apa ya Kurang Efisien Karena Mungkin kalau misalkan Kalian menggunakan akun premium Itu tidak masalah Biasanya kan kalian Tidak perlu Mengimport kembali Gitu tuh Kalau misalkan menggunakan akun Akun yang Menggunakan kuota 15GB Seperti howdy Menggunakan yang Harian 3 hari 1 minggu Itu kan Kadang kita harus Buat akun Terus kita import Kita setting lagi Dan lain sebagainya Nah Dengan cara Menambahkan Proxy provider Itu lebih mudah Jadi satu file itu Kita bisa isi Beberapa akun Nah seperti itu Jadi pembahasannya Disini Akan lebih Ke bagaimana Cara Menambahkan akun Sesuai Yang kita inginkan Disini Saya akan mencetokkan Saya akan menambahkan akun Di jalur Proxy group umum Ya Kita lihat dulu Di open panelnya Nah disini Untuk jalur umum Saya menggunakan Satu akun Yang ini yang premium Terus juga Untuk streaming Menggunakan dua akun SG1 dan SG2 Terus juga Untuk sosmed Ada seperti ini Ada empat akun Serper Bisnet Banten IKD Sanggoro Dan Netara Nah Kita akan Buat lagi nih Untuk umum Seperti misalkan Pengen Seperti streaming Ada dua akun Bisa kita pilih Nah sebelumnya Kalian juga pahami Soal Mode Di Proxy groupnya Disini Untuk proxy Jalur umum Yaitu menggunakan selektor Dimana Kita bisa memilih Akun mana nih Sebagai akun Prioritas Prioritas Atau utama Misalkan ini kan Saya pengen Sebagai umum Menggunakan akun Yang premium Ya kalian tinggal pilih Yang premium Atau misalkan Kurang stabil Kalian tinggal pilih Menggunakan akun Yang kedua Seperti itu Kalau untuk Loat balance Itu sistemnya Menggabungkan Biasanya Salah satu Server itu Akan Dibikin prioritas Tapi Berjalan Dua-duanya Seperti itu Kita coba Lihat saja Di bagian Koneksi Ya karena Kalau misalkan Dijelaskan Terlalu panjang Mungkin Bukan saatnya Di video kali ini Nah disini Kita lihat Tadi yang Streaming Jalur streaming Nah disini sudah jelas Nanti Kalau misalkan Di antara Pengguna Atau klien Menggunakan youtube Jika menggunakan Proxy group Mode nya Loat balance Itu akan memilih Salah satu Berhubung disini Streaming Menggunakan Yang stabilnya SG01 Maka yang Itu yang digunakan Kalau sosmed Beda lagi Nah disini kan Sosmed nih Dia membuka facebook Kadang menggunakan Sanggoro Terus juga facebook Juga ini Kadang menggunakan Yang ikade Seperti itu Tapi Enaknya yang Seperti ini Menurut saya Lebih stabil Dibandingkan Menggunakan Mode url test Biasanya Menggunakan url test Itu Beda lagi Bukan Seperti ini Jadi Dia Mode nya Itu memilih Akun Mana yang Ping nya Paling kecil Itu akan Digunakan Tapi kan Ketika Yang namanya Bermain tunneling Jarang banget Akun yang Stabil Di angka Misalkan 166 Db premium Ini Coba kita Refresh Mungkin akan Berubah Kita coba Lagi Itu bakal Berubah Biasanya Seperti itu Skala Timer Interval Nya juga Nanti akan Lebih cepat Ini kita Coba Healthy Check Bukan Berubah Seperti itu Maka otomatis Kalau url test Yang ini Yang bakal Dipakai Karena Ping nya Paling kecil Dari Yang lainnya Seperti itu Oke Balik lagi Kita bagaimana Cara menambahkan Akun Di proxy Provider Nah Disini Sebelumnya Kalian Jangan lupa Buat Wadahnya Terlebih dahulu Yaitu Format Akunnya Disini Saya menggunakan Full Trojan Jadi Nanti Saya akan Tambahkan Juga Akun Trojan Yang baru Untuk Yang Jalur Premium Ini Jalur Umum Disini Saya akan Contohkan Menggunakan Akun Dari Howdy Aja Coba Saya Bikin Akun Howdy Terus Ke Trojan Kita Pilih Yang Basic Kota Oke Kita Tunggu Nah Kita Cari Yang Server Indonesia Biasanya Diurutan Kelima Namun Dengan Menggunakan Cara Seperti Ini Lebih Enak Lebih Bisa Apa Namanya Lebih Kita Bisa Pilih Jadi Kasakan Kalian Premium Kurang Stabil Coba Pengen Akun Yang Lain Kalian Tinggal Pilih Seperti Itu Cari Yang Bisnet Jakarta Karena Belum Saya Gunakan Disini Nah Ini Aja Bisnet Jakarta Saya Akan Coba Nah Untuk Masukkan Ininya Bis Ban Jack Misalkan Terus Juga Password Nya Masukkan Booknya Juga Kalian Masukkan Booknya Sesuai Provider Yang Kalian Gunakan Ya Ini Sebagai Contoh Saja Menggunakan Book Dotcom Nah Sudah Seperti Ini Kalian Gak Usah Copy Semuanya Yang Ini Gak Usah Kalian Tinggal Diamkan Saja Seperti Ini Tab Browsernya Kalian Masuk Ke Conflik Editor Ini Kan Jalur Apa Namanya Jalur Umum Itu Menggunakan File Yang Namanya Proxy Premium Kita Lihat Dulu Disini Proxy Provider Bagian Umum Nah Ini Kan Umum Ini Juga Nama File Akunya Kita Berarti Harus Mengedit Yang Proxy Premium Ini Kita Masuk Ke Config Editor Terus Kalian Masuk Proxy Provider Kalian Tinggal Pilih Yang Proxy Premium Lalu Kalian Edit Kita Klik Saja Kalian Edit Nah Kalian Tinggal Tambahkan Aja Akun Yang Kedua Dengan Formatnya Sama Seperti Yang Akun Premium Ini Saya Sudah Buatkan Formatnya Seperti Ini Kita Tambahkan Saja Disini Enter Terus Pasti Namanya Apa Tadi Misalkan Bisnet Jakarta Nah Kalian Tinggal Tambahkan Ini Aja Apa Namanya Copy Ini Yang Ini Password Kalian Tinggal Copy Kalian Paste Disini Di Password Terus Kalian Copy Yang Server Terus Kalian Paste Di Server Nah Terus Seperti Ini Kalian Masukkan Book Nah Setelah Seperti Ini Kalian Tinggal Save Aja Save Setelah Itu Kembali Kembali Terus Kalian Buka IACD Panel Lagi Nah Setelah Terbuka Seperti Ini Kalian Tinggal Update Di Paling Bawah Sebentar Kalian Tinggal Update Di Bagian Paling Bawah Yaitu Proxy Bagian Umum Kalian Update Terus Kalian Healthy Check Nah Setelah Seperti Ini Maka Akun Di Proxy Group Akan Menjadi Dua Ini Crash Kita Buka Lagi Dari Awal Aja Di Bagian YACD Panel Nah Menjadi Dua Lah Ntar Oke Disini Chrome Ntar Ini Dulu Close Dulu Chrome Coba Buka Lagi Tadinya Nge-crash Kita Buka Aja YACD Panel Langsung Seperti Ini Nah Maka Akan Udah Dua Seperti Ini Kalian Tinggal Pilih Salah Satu Aja Ini Kan Masih Premium Kalian Tinggal Klik Aja Karena Menggunakan Mode Manual Select Maka Nanti IP Nya Akan Berubah Ke Bisnet Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Pindahkan Lagi Ke Premium Maka IP Nya Akan Berubah Ini IP Yang Bisnet Kita Coba Lagi Nah Seperti Itu Nah Dengan Cara Penambahan Akun Seperti Itu Lebih Mudah Lebih Gampang Dipahami Terus Juga Lebih Eficien Dibandingkan Kita Harus Menimpor Proksis Di Open Class Nah Untuk Video Berikutnya Nanti Saya Jelaskan Tentang Bagaimana Cara Membuat Rule Atau Memisahkan Traffic Direct Traffic Game Seperti Itu Nanti Saya Jelaskan Dasar Dasarnya Seperti Apa Dimana Jika Kalian Menggunakan Mungkin Ada Yang Menggunakan Kartusi Merah Atau Kartusi Biru Menggunakan Paketan Yang Memiliki Bundling Seperti Chat Social Media Youtube Dan lain sebagainya Itu Kita Bisa Pisahkan Agar Tidak Mengikuti Jalur Tunel Jalur VPN Seperti Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Video Kali Ini Lebih Bisa Dipahami Lagi Dan Selalu Dukung Saya Dengan Cara Apa Klik Like And Subscribe Jika Kalian Tidak Suka Tinggal Dislike Tidak Masalah Terus Juga Bagikan Teman Teman Kalian Semoga Ilmu Yang Sudah Saya Pelajari Ilmu Yang Sudah Saya Gunakan Selama Ini Bermanfaat Juga Untuk Kalian Semua Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh